Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Lukman Hakim Lubis, 28 tahun, warga Dusun 10, Desa Payapinang, Kecomatan Tebing Syabandar, Kabupaten Sedang Bedagai. Pada 1 Juli lalu ditemukan warga tewas gantung diri di dapur rumahnya. Di mana perantangan ini? Nggak tahu siapa berantem, berantemnya salah tanggap, Pak. Ada lukanya memang? Di sini, sampai di sini, Pak. Sudah jumpa itu? Sudah jumpa saya, Pak. Sudah luka ya, Pak? Sudah luka, Pak. Setelah tim Inavis melakukan identifikasi, personil Satres Krim Polres Tebing Tinggi meminta keterangan sejumlah saksi. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan ada yang tidak wajar atas kematian korban. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiyarso memerintahkan tim Elang Sakti untuk melakukan penyelidikan. Hasilnya, petugas menemukan titik terang. Korban yang awalnya diduga tewas gantung diri ternyata dibunuh pasangan suami istri. Petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap kedua tersangka, Juwana alias Kajon, 51 tahun, dan istrinya Susi Lawati alias Susi, 44 tahun. Pasangan suami istri ini merupakan warga kota Tebing Tinggi dan langsung digelandang ke Polres Tebing Tinggi. Polisi juga menyita sebatang linggis yang digunakan untuk membunuh korban. Hasil penyelidikan sementara, motif pembunuhan ini dilatar belakangi cemburu. Korban Lukman Hakim Lubis diduga menjalin hubungan asmara dengan Susi, yang merupakan istri sah tersangka Juwana alias Kajon. Dari kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, INews, melaporkan.